Oke teman-teman semua, saya mau review antienetor Antienetor, mungkin sudah berada tau antienetor ya Nah ini antienetornya Antienetornya cukup eksotik dengan tampilan seperti ini Tanpa reflektor, ini begini saja Aku panjangnya 1,5 meter Lalu aku bawah, nah ini saya tidak menggunakan booster ya Saya uji coba tidak menggunakan booster dan saya kayaknya ketinggian sekitar 3 atau 4 meter dari dasarnya, dari tanah Saya kebetulan baru sini di pinggir jalan Nah itu, oke Langsung ke pesawatnya Nah ini dari antena Turun ke pesawatnya Nah ini adalah TV Mini Kita coba perjelasin Ini apa? Mas TV ya Jadi jelas, makanya kamera masuk, harap-harap-harap ini Nah TV saya ini mau Saya apa? HP saya mau HP jadul Jadi resolusinya megapikselnya tipis Lalu saya coba Ini ada trans TV Ini adalah trans TV Tegal ya Siian Indonesia dan letabannya ini adalah berjarak 80 km dari sini dan saya hanya menggunakan antena tor saja, memikirkan seperti ini dan langsung, lihat ini jacknya langsung ya, pada antena tornya nah, seperti ini oke kembali lagi dan mungkin saya ingin menunjukkan suatu hal yang unik ini mungkin hanya tampilan di STB saya saja yang berbeda dengan yang lain tapi disini terteranya channel 44 TUMUX, 44 Trans Group ini hanya Anda bisa lihat sendiri, berapa itu oke, lihat hanya 9% dan signal quality bawahnya entah lah itu kosong entah berantah, tidak ada satunya berat pun tapi lihat hasil tangkapan ini lihat tanpa kedip hancar dia ya sedangkan kalau antena yang lain dan saya menggunakan booster saya cukup kesulitan saya belum, ya memang saya juga membandingkan dengan antena-antena yang lain saya disitu punya saya memiliki antena pesaing adalah intrazius ya ini menggunakan booster karena saya tidak membicarakan itu tapi saya tidak membicarakan itu dan ini saya tidak menggunakan booster sama sekali dan saya juga tidak seperti inilah pipi singkat dari saya kita lihat cepat kita coba ke FCT yang turun di 40 ini sih oke yang ini sih FCT oke FCT lalu global tv global tv kita lihat bayangkan ini sih gitu 29% gitu kalau normal tidak dapat apa-apa tapi stabil-stabil entah ini aneh oke begitu review singkat dari saya monster yang yang saya gunakan disini saya simpan jadi alas lagi ya monsternya gak siap di lain sekarang dibakar stabil oke mau yang lain ini total saya bisa mendapat 25 channel ya 25 channel nah ini ada O channel O channel lalu ada Indosier Indosier tapi ini Indosier kuningan saya tidak masukin di dalam hitungan karena ini posisinya yang dekat dari saya posisinya hanya 3 km saja dan lihat yang jarak 3 km pun hanya segitu dan ini posisinya juga terbalik ya nah ini muncul di bawahnya kualitasnya tapi gak usah dilihat yang penting sekali lagi antenitor ini cukup bisa diandalkan terutama bila Anda tidak mau menggunakan booster barisan terjadi split karena ini memang tuasannya oke oke simpulannya antenitor ini bisa diandalkan terima kasih terima kasih